Kalo misalnya kaya ini nih, kaya looking at the current current gitu kan. Kalo kaya sekarang aja nih kaya kita dapet, you know, we've been spending kaya weeks gitu, kaya inside our own home gitu. We're not meeting anyone else apart from our own family ataupun kaya our closest people gitu. Nah, seringkali pada saat kaya kontrol pun kan juga kita rame-rame atau kalo malah engga cuman suara aja gitu. Pada saat ketemu pun juga it's not suggested gitu kaya untuk handshake atau event tuh lagi kan udah engga gitu. Do you think this kind of, apa namanya, this kind of shift in human behavior itu, how do you think that will affect kaya, apa namanya, people punya appetite untuk kaya live events? Will they still, you know, kaya, wah ngebayangin antri bersama kaya ribuan orang lainnya gitu, kaya waktu lalu di USS kan that's what's happening, you know, people are actually excited to wake up in the morning and to go and queue with like, you know, a lot of other people kaya standing right next to each other gitu. Nah, tapi kan sekarang dengan kaya berminggu-minggu, berbulan-bulan kita kaya being, you know, adjusting to this new mindset and this sort of, this new kayak lifestyle itu, how do you think that would affect, you know, our behavior when everything is done? I think it won't change ya, karena maksudnya yang pasti bilang berubah, itu adalah kita pasti akan menjadi lebih bersih. Our generation bakal jadi jauh lebih bersih. We're gonna wash our hands. Gua tipikal orang yang males cuci tangan, ga pernah. Sekarang gua kaya, em, mau makan cuci tangan, mau tidur cuci tangan. Iya, jadi kaya, hey man, sekarang kita baru nyadar ya, kita harus cuci tangan ya gitu. Di kamar-kamar gua, banyak yang apa, sanitizer, musik kayak gini gitu, amin. Dulu gua kaya gak, I mean, kita mulai sadar, kita makin, kita, itu gua bilang changing behaviornya itu sih. Karena kalo kita changing behavior, kita gak mau selama segala macem, gua rasa itu temporary banget ya, karena in the end kalo kita bisa ngeliat kalo orang ngejar sesuatu, I mean ngejar sesuatu hype. Hype itu bukan berarti sneaker loh, hype itu kalo yang sekarang itu hype-nya masker sama hand sanitizer, orang juga nempel-nempelannya sebut-butannya. I mean, it's not always sneaker yang jadi hype, it's something yang, yang lagi dikejar itu adalah hype. Jadi istilahnya, I can see kalo gua besok bagi-bagiin masker di tengah jalan juga, orang bakal berbodong-bodong, nempel-nempelan juga, and still the behavior bakal gitu sih. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, untuk kedepannya, gua kepengen kayak kita sebagai manusia itu kayak jangan pernah took something for granted sih. Jadi kayak, gua udah berapa sore ini, gua kalo jam 5, jam 6 gua jalan keluar ke depan rumah, gua ngeliat kayak, kayak langit tuh biru banget, udara tuh seger banget. Kayak, udah gitu kita juga kayak, appreciate our, gua punya anak. Mungkin kalo kalian yang belum menikah atau belum punya anak, appreciate kayak, balik lagi ke jaman SD yang tiang hari ketemu emak bapak gitu loh. Kayak, those things yang kayaknya tuh ngingetin kita kayak, eh, kalo, kayak diingetin deh sama, even though Tuhan lah, dunia lah atau apa, semesta. I mean, kita diingetin kayak, kayak kita tuh jangan took something for granted aja gitu loh. Jadi karena, karena kita ini in the end, kita butuh orang sekitar kita juga gitu loh. Generan, kita kondisi kayak gini kan, kita kayak dikasih waktu sama bayi, dikasih waktu sama your son, your family, your dad, gitu-gitu-gitu. Karena mungkin kapan lagi sih, mau kayak gini lagi gitu. Kayak semacam kayak, almost like going back to basics kali ya. Iya, iya, iya. Nah, in a way itu kan juga kayak, something that is pretty, pretty, the opposite of hype gitu ya kan. Kalo hype itu kan, from one you think to another gitu. Kayak, going through this experience gitu. Does it, will it, misalkan kayak, you as a collector ataupun you as a user gitu. Do you think this will affect the way you choose things to consume? Kayak, oke kalo sebelumnya gue kayak tiap kali ada yang keluar baru, gue pasti ambil nih. Tapi, now I will, I don't know, there's a new threshold that I will apply atau kayak gimana? Eh, tergantung ya. Jadi kalo gue sendiri, emang gue dari dulu, sebelum menikah tepatnya mungkin gue kayak gitu. Yang ngejar hype dulu. Tapi setelah menikah, istri udah ada batasin tuh. Kayak, lu gak boleh punya sneaker lebih dari kayak 60 pasang gitu. Kayak kalo lu mau lebih, ya lu jual yang lain gitu. So, menurut gue, in human behavior itu, kita USA sendiri udah punya campaign sendiri. Actually dari tahun lalu kita udah kayak ngegalangin gimana caranya kita thrifting. What is thrifting? Thrifting itu adalah membeli barang bekas. Karena gue ngerasa, gue tau banget. Dan gue sendiri melakukan thrifting itu, membeli barang bekas. Mau itu murah atau itu masih tetap mahal itu, bukan setahun dua tahun. Gue udah ngelakuin dari lima, enam tahun lalu gitu loh. Beli barang di eBay, beli barang di Grail, beli barang di vintage shop gitu loh. Maksudnya kayak, istilahnya so many things ya. Maksudnya, orang yang udah gak pake mungkin karena mereka bosen. Mereka udah kayak, ah udah, udah, udah out of trend. Tapi mungkin itu menjadi trend buat seseorang gitu loh. Karena kan maksudnya... Stress versus stressor itu ya? Iya, that's the point. Kayak, sampah seseorang bukan berarti sampah buat orang lain. Bisa jadi, itu jadi kayak someone special gitu loh. Mungkin yang gue bisa ngeliat adalah, yang gue bisa ngeliat ke depannya adalah... Fast fashion, industri itu mungkin mereka lebih nyadar sih. Maksudnya fashion itu harusnya gak secepet ini. Lifestyle gak secepet ini. Maksudnya kalau sekarang itu kayak kita bisa ngeliat... Ya, X atau B atau C gitu. Mereka tiap kali dropping kayak, Tiap 2 minggu barangnya udah beda lagi, 2 minggu beda lagi loh. Mungkin bisa... Apa, itu kan efek ke climate change gitu. Gimana kayak, harusnya mereka lebih nyadar kayak, Drop tuh gak seharusnya sebanyak ini. Karena, kita semakin consume drop semakin banyak, Semakin kita tuh kayak, bikin this world makin populated. Kayak waste banget gitu loh. Dan, makanya gue juga bisa ngegalakin kayak, Yuk kita belajar twifting yuk. Kayak beli sesuatu orang yang udah gak suka. Kalau gak kita kayak, aku punya barang-barang. Kadang-kadang aku juga kayak, Most of the time barang-barang aku ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak-ngak. So many things you can do gitu loh. Kalau emang udah kebanyakan barangnya, Yaudah diputerin aja. Jangan disimpan-dimpan gitu loh. Kita udah bikin event, sebelumnya namanya, U.S. Asia Sale. And it's really-really rame banget. Kita juga kaget karena stigmanya orang Indonesia itu, Kayak beli barang bekas tuh najis ya. Tapi kayak sekarang, no man. Kayak, kalau aku jual barang bekas aku kayaknya banyak banget yang ngantin. Kalau tadi kayak selain thrifting nih, Selain thrifting, What do you think would be like, Kayak the rising trend, Or like the rising tendensi yang bakal muncul, Di streetwear community, Ataupun di streetwear industry, After this. What about kayak, Upcycling, Repurposing, Kayak gitu-gitu. Gua bilang custom, Barang custom sih bakal ngetrend banget ya. Gua tadi mau tunjukin barang custom gua. Nanti ya, bentar ya. Gua mau kayak, Gua sambil jalan deh. Gua sambil. Gua ngecek dulu. Ini sekaligus. Oh, I saw ada lemari sepatu tuh di belakang. Oh iya. Jadi, Mungkin beberapa ini kayak, Jadi, ini ada baju, Ya maksudnya kalau udah bosen, Kita tie dye kali ya. Jadi kayak, Ini ada yang di tie dye, Satu tas gua. Tas gua itu, Itu dari jeans. Celana jeans. Oh jadi, Celana jeans. Jadi kayak, Ada yang ini, Tas. Ini dari bahan-bahan, Kain-kain yang udah gak pake. Jadi kayak di custom jadi tas gitu loh. Oh, Nice. Begitu, Ini ada kayak, Barang, Yang gua punya, Ini mana ya. Maaf, Gua tidak bersedia. Jadi ya. Ini sedang mencari kayak, Salah satu dari 60 sekian-sekiannya ini ya berarti ya. Ini sepatu aku. Oh ini dia. Oh ternyata ada di belakang aku. Jadi, Aku mau tunjukin ke kalian nih. Jadi kayak, Oh, Maaf. Jadi ini tas aku. Kalau kalian bisa lihat, Ini jeans Levi's, Sebelumnya. Oke. Oh i see, Oke. Ini jadi tote bag. Dan ini bagus gitu loh. True banget. I think kayak juga sekarang jadi kayak, Lebih bermakna ya. Maksudnya kalau sebelumnya kan kayak, You know, Repurposing itu mungkin kayak, Atau customization itu kayak, A trend. Tapi kayak, Now it actually has a purpose gitu. Kayak, Oh, Kayak kita tuh jadi sadar, Kalau beneran loh, Apa yang kita lakukan, Dan apa yang kita, Decide to do with our stuff, Itu can actually, Create a difference gitu loh. Menurut gua, Yang the next trend nya itu, Yang kayak, Gua continue apa yang lu bilang, Kayak sekarang itu, Banyak juga sih kayak, Gua juga ketemu sama brand-brand, Yang mereka mau bekerja sama kayak gini loh. Em, Lu bawa brand, Baju brand gua, Yang udah lu gak suka, Bawa aja gitu loh. Nanti kita custom gitu loh. Kita, Mau untuk, Collab with the third party, Untuk bantuin kamu, Misalnya celana jeans. Udah jeansnya kasih kita aja, Nanti kita custom-in. Kayak lu mau jadi apa? Totbacks, Mau jadi, Baju, Yang baju monkey, Atau mau kayak anak-anak, Tas kecil gitu. Dan kaos, Kaos kalau bosen, Ya udah sini kita, Sweater lu bosen, Kita jahitin, Kita ada kasih mote-mote, Kita kasih logo apa yang baru, Atau colornya diganti, Gitu segala macem. Jadi kayak, Even brands pun juga, Actually in a way, Enggak, 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 Enggak trying to, Get people to buy more, 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 But actually kayak, Enggak kasih kayak, Giving back extra value, To whatever, That they already purchase, Gitu ya. Karena ya itu, Gue ngeliat, Our, The newest generation, Generasi Z, Apalagi, Mereka, Waktu mau consume, Mereka pasti udah mikir, Jadi mereka udah ngeliat, Asetnya apa, Dan mereka, Bisa dibilang ya, Sebelum, Makanya aku bilang, Yang orang-orang, Yang suka thrifting itu, Adalah orang-orang yang, Bisa dibilang, Gen Z banget, Karena mereka udah mulai kayak, Mau tampil lebih beda, Karena kalau thrifting kan, Pertama bajunya, Gak mungkin samaan, Gak mungkin bajunya, Gak mungkin samaan, Mereka, Meri kals metalika lah, Kals apa lah gitu, Aku juga ada, Baju thrifting juga gitu, Karena bakal beda banget, Kedua, Mereka sadar, Karena waktu mereka thrifting, Mereka ada putus aja sih, Gitu sih, Maksudnya, Daripada, Gue beli ini, Gak kepake, Berapa bulan kemudian rusak, Mendingan gue beli sesuatu, Yang udah bekas orang lain gitu.